Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Data Mandiri atau PDM non-SN Kementerian Agama Kali ini tentang beberapa kesalahan atau kategori kesalahan yang terjadi dalam pengisian data PDM non-SN Kementerian Agama Sebelumnya Bapak Ibu sudah kami informasikan bahwa akan dilakukan verifikasi dan validasi hasil dari PDM ini Oleh pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama baik pusat ataupun daerah yang dijadwalkan dari tanggal 26 sampai 29 April 2024 Untuk kesalahan atau kategori kesalahan tadi Bapak Ibu terkait data disini dibagi menjadi dua kesalahan Ada kesalahan minor sifatnya biasa atau kecil Yang kedua mayor kesalahan besar atau bisa dikatakan patah Untuk kategori pertama minor yang sifatnya kecil tak bisa dimaklumi Yang pertama ada pengetikan secara tipu seperti nama, tanggal, penanda tanganan Yang kedua dokumen yang diunggah tidak terbaca Yang ketiga kesalahan unggah dokumen Yang keempat foto yang diunggah dengan posisi yang tidak sesuai Yang kelima dokumen yang diunggah tertukar ataupun terbalik Dan yang terakhir ijazah terlampir fotokopi Bukan yang aslinya Ada pun untuk kesalahan mayor atau patah dunia besar kesalahannya Atau istilahnya patah Yang pertama jabatan yang tercantum pada lampiran dua Surat BKN nomor 3302 dan seterusnya Yang kedua adanya rekesah Kalau pemangsoan dokumen dan isi dokumen tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya Yang ketiga akumulasi atau masa kerjanya tidak mencapai dua tahun Kurang pada dua tahun Yang keempat disini terlampir dokumen Surat keputusan atau ISK sebagai pengamu bakti dan sejenisnya Namun pekerjaannya termasuk dalam kategori jabatan Yang tercantum pada lampiran dua Surat BKN nomor 3302 dan seterusnya Yang kelima Status keaktifan tenaga nasen dapat dilakukan apabila disetujui pengaktifannya kembali Dengan mengunggah surat pengumunan dari pimpinan satuan kerja SPTJM tenaga nasen dan pimpinan satuan kerja Dan lampiran dokumen pendukung lainnya setelah wajib menyampaikan penyebab pengaktifan kembali Terkait masalah status keaktifannya Karena disini bagi tenaga nasen yang mengalami perpindahan satuan kerja atau unit kerja Maka dapat disetujui dengan mengunggah surat pengumunan dari pimpinan satuan kerja SPTJM tenaga nasen dan pimpinan satuan kerja Tempat asa dan tempat tujuan tenaga nasen berkerja Dan lampiran dokumen pendukung lainnya setelah wajib menyampaikan penyebab perpindahan satuan unit kerja Ini terkait dengan mutasi atau pindah dari satuan atau unit kerja Setelah bapak ibu atau kawan-kawan informasi yang bisa kami sampaikan terkait tadi masalah kesalahan Yang terjadi pada pengisian pengumuman pertahangan data mandiri dan ASN Kementerian Agama tahun 2024 Ini masih berlangsung perifikasi dan validasi datanya Semoga kawan-kawan atau bapak ibu kita semua berhasil dan lolos dalam perifikasi data ini Akhirnya Kami sudah ingin melihat taufik Wa'idah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.